Hai hai! Nama Herman Zumafo tentunya sudah tidak asing di telinga pecinta bola sepak Indonesia. Mantan striker PSPS Pekan baru ini dikenal sebagai striker house goal di masanya. Panyaki perbeken yang pernah menjadi korban keganasannya. Bukan hanya itu saja, dia juga memiliki fisik yang kuat dan kemampuan penempatan posisi yang begitu cerdik di lapangan hijau. Tak heran, goal demi goal mampu dia ciptakan di setiap tim yang dia bilang. Menjadi pesepak bola hebat tentunya bukan perkara yang mudah. Pasang surut karir dilalui mantan striker tim Nas Junior Kamerun ini. Siapa sangka, perjalanan karirnya memawa Herman Zumafo ke negara Indonesia, tempat di mana nama Herman Zumafo begitu tersohor dan disegani. Bukan hanya di kalangan pelaku bola sepak saja, tapi juga di kalangan penikmat sepak bola. Menjadi top skor sepanjang masa PSPS Pekan baru di Liga Indonesia, hingga dicap sebagai legenda klub. Lalu seperti apa kehidupan terkini seorang Herman Zumafo yang kini sudah tidak muda lagi? Yuk, simak videonya! Namun jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Herman Zumafo Epandi atau yang lebih dikenal dengan nama Herman Zumafo merupakan sosok striker kelahiran 21 Februari 1980. Dirinya dilahirkan di kota Dowala, kota terbesar di Kamerun. Dilahirkan di sebuah negara yang memiliki tradisi kuat di sepak bola benua Afrika, tak serta-merta membuat Herman Zumafo kecil menyukai sepak bola. Bahkan, dirinya awalnya lebih menyukai bermain basket daripada bermain sepak bola. Hingga pada usia 14 tahun, dia mulai jatuh cinta pada olahraga yang satu ini. Berawal dari situlah, kecintaannya makin mendalam dan memilih sepak bola sebagai jalan hidup yang dia pilih di usianya yang kala itu mengijak 16 tahun. Herman Zumafo memulai karir sebagai pesepak bola profesional pada tahun 1999. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia sudah mampu memilah klub Caiman Dowala, klub tanah kelahirannya sendiri. Kurang lebih dua tahun mengabdi untuk kampung halamanya, Herman Zumafo sukses mencetak 8 gol dari 20 pertandingan, sebuah pencapaian yang tidak terlalu buruk untuk seorang pemain muda. Di tahun 2001, karirnya berlanjut dengan pindah ke tim Citra Yowande. Penampilannya pun tak jauh berbeda dari klub sebelumnya. Tampil sebanyak 22 kali, dirinya hanya mampu melesakan 8 gol. Setelah dua musim membela Citra Yowande, pemain berpostur 186 cm itu memutuskan untuk pindah ke klub Sable. Di sana, permainannya sedikit meningkat dengan melesakan 12 gol dari 27 penampilan. Lagi-lagi, karirnya di sini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2005, dia akhirnya pindah ke salah satu tim terkuat Liga Kamerun kala itu, Cotton Sport Garawa. Di klub keempatnya ini, dirinya pun penampilannya terbilang biasa-biasa saja. Meskipun begitu, dia juga turut berkontribusi membawa Cotton Sport Garawa menjuarai divisi utama Liga Kamerun sebanyak 3 kali secara beruntun. Setelah 9 tahun bermain di Liga Kamerun, Herman Zumafo memutuskan hijrah untuk mencari peruntungan baru. Dirinya memilih Indonesia sebagai pelabuhan selanjutnya. Di tahun 2007 itulah, Herman Zumafo akhirnya bergabung dengan PSPS Pekanbaru, salah satu kontestan Liga Indonesia saat itu. Di sinilah, namanya mulai dikenal. Penampilannya yang begitu tajam dan tubuhnya yang kekar, membuat dirinya menjadi momok menakutkan bagi pemain lawan. Terbukti, selama membela PSPS Pekanbaru dalam dua periode, yakni periode 2007-2012 dan periode 2017, Herman Zumafo tampil sangat memukau. Dia mampu mencetak 60 gol dari 120 penampilan. Meskipun tidak memberikan gelar juara, tapi namanya tetap dikenang sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki tim berjuluk Askar bertuah tersebut. Pada tahun 2012, setelah lima musim membela tim kebanggaan masyarakat Riau, Herman Zumafo Epandi memutuskan untuk pindah ke klub Indonesia lainnya, yaitu Arema Indonesia. Di tim berjuluk Singoedan itu, Herman Zumafo tampil 17 kali dengan torehan 6 gol. Setelah itu, dirinya sering gonta-ganti klub. Tercatat, sejak tahun 2012 hingga 2016, Herman Zumafo sudah membela 6 klub, seperti Persib Bandung, Sriwijaya FC, Mitra Kukar, Gresik United, Porneo FC, hingga Persela Lamongan. Dari 6 klub itu, hanya saat membela Mitra Kukar saja dia mampu menorehkan 2 digit gol. Sisanya, dirinya hanya mampu melesakan kurang dari 10 gol. Penampilan yang bisa dibilang jauh lebih dari apa yang dia torehkan kala berseragam PSPS Pekanbaru. Herman Zumafo Sempat kembali membela PSPS Pekanbaru pada tahun 2017. Saat itu, dirinya disorot media bukan hanya berkat penampilan ciamiknya, tapi juga tentang dirinya yang resmi berstatus sebagai WNI. Status warga negara Indonesia didapat Zumafo setelah 10 tahun berkarir di Indonesia. Bukan hanya itu saja, faktor pernikahannya dengan wanita asal Indonesia yang bernama Maria Magdalena juga sangat berpengaruh, di mana sang istrilah yang memiliki inisiatif untuk mengajukan status kewarganegaraan tersebut. Pada tahun 2018, dirinya pun memutuskan kembali berpetualang. Herman Zumafo bergabung dengan Bayangkara FC. Di sana, Herman Zumafo mampu melesakan 21 gol dari 65 laga. Bahkan di musim 2021-2022 lalu, Herman Zumafo sempat membela 2 klub sekaligus. Yakni, Dewa United di Liga 2 dan Bayangkara FC di Liga 1. Hal ini sekaligus menunjukkan kalau dirinya bukan pemain sembarangan. Di usianya yang sudah menginjak 42, masih mampu tampil prima di lapangan hijau. Kini, selain masih aktif sebagai seorang pesepak bola, ternyata seorang Herman Zumafo Epandi juga memiliki profesi anyar yang tak jauh dari dunia si kulit bundar. Herman Zumafo diketahui merupakan pemilik klub pekan baru United yang berlaga di Liga 3. Kabar kurang sedap sempat menghampiri klub miliknya. Pada April lalu, pekan baru United dikabarkan menunggak gaji pemainnya. Bahkan, ada pemain yang digaji 250 ribu per tahun. Kasus tersebut pun menjadi headline di berbagai media. Meskipun pada akhirnya, Herman Zumafo mengkonfirmasi akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlepas dari polemik tadi, Herman Zumafo merupakan salah satu penyerang impor yang paling ditakuti di masanya. Label pemain legendaris PSPS pekan baru pun rasanya sangat pantas untuknya. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!